Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Damar Setian MPD selaku dosen penampu mata kuliah setelah pembelajaran matematika dan tak lupa teman-teman yang berbahagia kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan judul penilaian pembelajaran matematika kepada pemateri kami persoalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Laylatul Solihanim 1218026 disini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang arti penilaian ya, penilaian secara umum adalah mencakup semua metode yang dipakai untuk mengetahui tentang keberhasilan belajar pada siswa penilaian sangat dibutuhkan karena pendidik mampu mengetahui kemampuan siswa tersebut untuk itu sebuah penilaian harus sesuai dengan kemampuan siswa tersebut metode dan teknik penilaian sebagai bagian dari penilaian internal yaitu untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa tersebut terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan nama saya Rika Amalia Husna disini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian pembelajaran nah salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembelajaran adalah melalui penilaian pembelajaran penilaian pembelajaran ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kegiatan pembelajaran dari penilaian itu sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik nah penilaian pembelajaran merupakan proses terakhir dari pembelajaran dalam teori terdapat beberapa kata yang sering dipertukar pakaikan seperti penilaian evaluasi assessment pengukuran dan pemerimpatan penilaian atau assessment adalah proses pengumpulan informasi tentang hasil dan aktivitas belajar siswa dengan tujuan mengambil keputusan tentang pembelajaran sekian dari saya nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada intinya program pengayaan dan remedial ini dilaksanakan untuk membantu siswa atau peserta didik yang belum sanggup untuk mencapai nilai minimal dengan bantuan pembelajaran yang lebih mudah dipahami penilaian penilaian yang dimaksud adalah tidak terpatu pada hasil tes atau ulangan harian pada KD tertentu memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan proses remedial bagi peserta didik yang tergolong slow limer dan program pengayaan bagi peserta didik yang termasuk kategori fast leaner selamat menikmati